Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Marev Nulya Mahasiswa ilmu hubungan internasional Universitas Andalas Pada video ini saya akan memaparkan Hasil dari proposal penelitian saya Yang berjudul Kegagalan implementasi diversity campaign Dalam mengatasi kasus genocide di Mesiko Isu gender bukanlah hal yang baru Dalam masyarakat internasional Penghapusan ketidaksetaraan gender Telah menempati posisi penting Dalam organisasi internasional Dan juga penyataan strategi nasional Kesetaraan gender Merupakan kondisi yang pada umumnya Menempatkan laki-laki Pada posisi yang lebih baik Dalam hirarki sosial, ekonomi, politik Di tengah masyarakat Walaupun dalam beberapa situasi Laki-laki juga dibebankan Dengan karakteristik maskulin Yang seharusnya dimiliki Sehingga melahirkan ekspektasi yang tidak sehat Terdapat beberapa bentuk Ketidaksetaraan gender yang didalami oleh perempuan Yaitu pelabelan negatif Kekerasan, marginalisasi, beban ganda Bahkanya lebih ekstrim Tidak jarang perempuan mengalami femicide Femicide atau feminicide Merupakan bentuk pemenuhan yang sengaja Terhadap perempuan dan anak perempuan Atas sikap penghinaan Bisa gini rasa kepemilikan Atau kesenangan United Nations Development Program Menempatkan Meksiko pada urutan 71 dari 162 negara Dengan Gender Inequality Index Sebesar 32,2% Yang berarti terdapat ketidaksetaraan gender yang rendah di Meksiko Dan Meksiko memiliki angka Gender Development Index Sebesar 96% Yaitu tergolong kepada kategori High Human Development Index Walaupun demikian Kesetaraan gender belum bersifat menyeluruh Meksiko dinilai tidak aman untuk perempuan Karena kecenderungan terjadinya kasus Kekerasan seperti femicide Pada tahun 2004 hingga 2006 Meksiko mengalami peningkatan kasus femicide Yang ditunjukkan dengan tingginya laporan Pembunuhan dan penghilangan perempuan Melihat hal ini Pemerintah Meksiko merespon dengan menerbitkan undang-undang La ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia Pada tanggal 1 Februari 2007 Isi dari undang-undang ini mengatur segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Dan berisi langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah Selanjutnya pemerintah menetapkan tindakan femicide Sebagai tindakan kriminal Yang disahkan pada tanggal 14 Juni 2012 Dalam undang-undang hukum pidana federal pada pasal 325 Yang mengatur 7 protokol dalam menetapkan kasus femicide Serta menetapkan stansi bagi penghalang penyelidikan Dan juga pelaku femicide Dengan kurungan penjara 40 sampai dengan 60 tahun Namun upaya ini tidak berhasil Karena setelah melakukan investigasi di seluruh negeri di Meksiko Pada tahun 2015 sampai dengan 2017 Tercatat jumlah kasus femicide meningkat sebanyak 72% Berkirakan dua kasus femicide terjadi dalam satu harinya Melihat hal ini Upaya lain yang dilakukan pemerintah Meksiko Ialah ikut bergabung dengan HeForShe Campaign Yang bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan gender di dunia Melalui pendekatan sistematis dengan platform yang ditargetkan Sehingga audiens global dapat terlibat menjadi agen perubahan Untuk mencapai kesetaraan gender Pada kampanye ini dibutuhkan keterlibatan kaum pria dan laki-laki Sebagai agen perubahan dengan mendorong mereka Untuk mengambil tindakan terhadap kesetaraan Yang dihadapi oleh kaum perempuan dan juga anak perempuan Kampanye HeForShe bisa diikuti dengan Mendaftar di laman website resminya Dan ketika sebuah negara telah ikut berkomitmen dan bergabung Menandakan bahwa mereka telah mendukung program ini Kampanye HeForShe didirikan oleh UN Women Godwill Yaitu bagian dari UN Women Dengan bentuk agensi yang lebih kecil UN Women merupakan organisasi yang didasarkan dengan visi kesetaraan Dan tercantum dalam piagam persekitaran maksa-maksa HeForShe didirikan pada 20 September 2014 Pada perseniannya dipandu oleh Sekretariat Jenderal PBB Ban Ki-moon dan Duta Besar UN Women Yaitu Emma Charlotte Watson Meksiko bergabung pada 22 Februari 2016 Pada pidatunya Presiden Meksiko Menyatakan bahwa HeForShe sebagai alat untuk menghentikan diskriminasi Kekerasan, pengecilan, dan ketidakadilan pada perempuan Meksiko sendiri tercatat sebagai salah satu dari lima negara leader Pada program Kampanye HeForShe Negara leader diartikan sebagai negara Dengan jumlah terbanyak orang yang berkomitmen Atau bergabung pada awal peluncuran program HeForShe ini Lima negara tersebut yaitu India, Rwanda, Kongo, Amerika Serikat, dan juga Meksiko Namun, berdasarkan data yang diperoleh melalui hasil publikasi laporan Observatorio Ciudadano National de Feminicido Dan juga laporan Pemerintah Federal Tahun 2015 sampai dengan 2019 Pembunuhan perempuan berbasis gender atau feminicid di Meksiko Mengalami peningkatan yang tajam Meksiko menjadi negara dengan peningkatan yang cepat Dibandingkan negara lainnya seperti Honduras dan Guatemala Maka, dengan meningkatnya kasus femicide ini Meksiko dinilai telah gagal mengimplementasikan HeForShe Campaign Yang memiliki tujuan utama yaitu Mengubah perilaku diskriminatif dan membangun kesadaran akan pentingnya keserahan gender Dari pemapanan terbelakang tersebut Maka timbulah pertanyaan penelitian yaitu Apa bentuk kegagalan implementasi HeForShe Campaign Dalam mengatasi kasus femicide di Meksiko Tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk kegagalan Dalam pengimplementasian HeForShe Campaign Dalam mengatasi kasus femicide di Meksiko Manfaat penelitian ini secara akademis Yaitu menawarkan perihal pengetahuan dan referensi Bagi pengembangan ilmu pengetahuan Pertama untuk mahasiswa ilmu hubungan internasional Khususnya dalam memahami apa saja bentuk-bentuk kegagalan implementasi HeForShe Campaign Di Meksiko Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran Bagaimana penyebab terjadinya ketidaksteran gender dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya Kemudian ada lima kajian pustaka yang menjadi bahan rujukan penting bagi peneliti Yaitu pertama tulisan dari Irma Dengan judul Governance Response to Femicide in Latin America Tulisan ini menjelaskan Upaya hukum dan kebijakan negara-negara di Amerika Latin dalam mengatasi kasus femicide Tulisan kedua yaitu Dari Ayu Maulidina Larsati Dan juga Novia Puspa Ayu Dengan judul The Education for Gender Equality and Human Rights in Indonesia Tulisan ini menjelaskan upaya Indonesia dalam mengatasi permasalahan ketidaksteran gender di Indonesia Kontribusi tulisan ini ialah bagaimana upaya hukum Indonesia dalam mengatasi permasalahan tersebut Ketiga tulisan dari Jusmalia Oktaviani dan Siti Mongkeah yang berjudul Kebijakan India Mengatasi Daulid Desk Tulisan ini menjelaskan bagaimana bentuk kebijakan pemerintah India dalam mengatasi permasalahan kematian akibat mahar Yang berguna dalam melihat upaya India dan penerapan hukumnya Tulisan berikutnya yaitu Karya dari Janice Joseph Yang berjudul Victims of Femicide in Latin America Legal and Criminal Justice Response Tulisan ini menjelaskan bagaimana data femicide di Latin America Serta tanggapan dan hambatan penegakan hukum tentang femicide yang terjadi di negara-negara Amerika Latin Tulisan selanjutnya yang berjudul From Survivors to Defenders Yang dikeluarkan oleh Nobel Women Tulisan ini menjelaskan data-data terkait femicide di Mexico Dalam penelitian ini, konsep yang digunakan ialah konsep policy filers oleh McConnell digunakan untuk menganalisa kriteria mengenai definisi kegagalan McConnell menyebutkan bahwa kegagalan adalah fakta objektif Makna kegagalan adalah ketika disandingkan dengan niat awal pemerintah namun hal tersebut tidak bisa diatasi Sehingga menimbulkan resiko yang tinggi termasuk kepada pelanggaran hak asasi manusia Menurut McConnell, dalam melihat kegagalan kebijakan dapat melalui tiga aspek Yaitu proses, program, dan juga politik Namun dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan aspek program Yang mana pada aspek program dapat dilihat bagaimana bentuk dan hasil dari satu kebijakan Terdapat tiga derajat kegagalan dari aspek program Yaitu pertama, kegagalan yang bisa ditoleransi Atau tolerable failure Yang kedua, kegagalan konflik atau conflict failure Yang ketiga, yaitu ada kegagalan langsung atau outright failure Pada tiga derajat kegagalan ini, terdapat lima indikator Yang dapat menganalisis apa saja bentuk kegagalan dalam pengimplementasian Hivoship Campaign di Meksiko Ada pun metode penelitian ini, yaitu menggunakan pendekatan penelitian kualitatif Jenis penelitian yang eksparatif-kualitatif, dan batasan masalah Peneliti membatasi penelitian ini dari tahun 2016 sampai dengan 2019 Yang mana pada tahun 2016, Meksiko mulai bergabung dengan program Hivoship Hingga tahun 2019, yang mana pada tahun tersebut terjadinya puncak Femicide di Meksiko Ada pun unit analisis penelitian ini, yaitu kegagalan Meksiko dalam pengimplementasian Hivoship Campaign Dan unit eksparasinya, kasus Femicide di Meksiko Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui laman resmi Hivoship dan juga UN Women Dokumen dan laporan resmi, dan jurnal Teknik analisis data, pada tahap awal peneliti mengumpulkan data yang berhubungan dengan Hivoship Hivoship dan kasus Femicide di Meksiko Analisis data yang akan dilakukan peneliti, yaitu data terkait bentuk kegagalan Meksiko Dalam implementasi Hivoship Campaign Selanjutnya, untuk dapat melihat bagaimana bentuk-bentuk kegagalan kebijakan yang dilakukan Meksiko Dalam pengimplementasian tersebut, peneliti menggunakan konsep policy filer Dari tiga aspek yang ada, di proses program non-politik, peneliti menggunakan aspek program Karena pada aspek tersebut dapat melihat bagaimana ada hasil satu kebijakan Terdapat tiga derajat kegagalan kebijakan, yaitu kegagalan yang bisa ditoleransi, kegagalan konflik, dan juga kegagalan langsung Pada setiap derajat kegagalan kebijakan, terdapat lima indikator yang akan meneliti kelompokan dengan data yang telah dikumpulkan Kemudian peneliti akan menganalisis data tersebut sehingga didapatkan hasil apa saja bentuk-bentuk kegagalan kebijakan Dalam implementasi Hivoship Campaign dalam mengatasi kasus feminicide di Meksiko Sistematika penulisan pada bab satu Mencakup latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, konsep, serta metodologi dan sistematika penulisan dalam penelitian ini Bab kedua yaitu menjelaskan bagaimana keadaan feminicide di Meksiko Bab ini juga menjelaskan perkembangan feminicide dari tahun ke tahun Bab ketiga yaitu menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Meksiko dalam menghadapi permasalahan feminicide dan rendahnya kesedaran dalam kesedaran gender Bab empat pada bab ini menjelaskan bagaimana implementasi dari program Hivoship Campaign dalam mengatasi pemasalahan feminicide dan menjelaskan bentuk-bentuk kegagalan dari kebijakan tersebut Yang kelima yaitu penutup Pada bab ini berisikan lingkasan dari keseluruhan pembahasan dari hasil penelitian sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini Sekian pembaharan dari hasil proposal penelitian saya Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih